Kalau disebut plagiat sih enggak, cuman kalau misalkan milip-milip wajar aja, karena musik itu miliaran kak. Sedangkan nada dasar itu ada 8 kan, 2 milip pas waktu tidur. Ini kalau milip ya wajar-wajar aja kak. Kata-kata terakhir waktu lu nganterin ke bandara untuk berangkat lagi. Apa ya, dia bilang mudah-mudahan ini jalanmu. Jangan lupa selalu kewajiban untuk berdoa sama Tuhan. Ingat kita ada disini untuk selalu menyemangatkan orang Makassar. Nanti seringin, otak-otak. Sebenernya, Shay. Sebenernya gini-gini, Shay. Hei, minta di telfon. Hubungin aku ya. Wadah di dong. Hot bling. Hot bling, hotline bling. Hotline bling. Aduh. Heah, ada cewek cantik nih. Emang bener like, ini cewek yang selalu ini kamu nantikan dan kamu tunggu-tunggu. Cuma pengen usaha dulu nanti. Kami coba. Iya. Iya, tinggal di mana? Di hatimu. Waduh, kita yang diusahain nih. Bukannya kita yang mengusahain. Aku tinggal di Indonesia. Di Indonesia, oh di Indonesia. Kamu tanya dong, tinggal di mana? Gampang po, apa? Kamu tanya dong, aku tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Di rumah, gak di bawah. Oke, katanya video ketemu yang satu ini kan terkenalnya karena pelagiat. Emang bener apa enggak? Eh, tunggu dulu. Oh, oke. Lihat dulu nih, emang pelagiatnya yang mana sih? Nih, videonya. Wuh! Aku lagi PTB, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi males pacaran. Aku lagi audasi. Nama Gea Yobi kini lagi ramai jadi bahan julid netizen karena lagunya dituduh menjiplak lagu lagi syantik milik Siti Badria. Hmm, mari kita lihat persamaannya wahai netizen. Hei sayangku, hari ini aku syantik. Syantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Bagaimana netizen, mirip atau tidak? Kata orang, kalau mirip itu jodoh loh mbak Gea. Hihihihi. Tak hanya dianggap menjiplak. Gea juga dituduh. Tak punya kualitas, vokal bagus, dan hanya bermodal badan seksi saja. Ham. Gak apa ya mbak Gea? Yang penting, endorsean masuk terus. Bagi satu endorseannya boleh mbak buat Instagram saya. Itu kamu gak merasa plagiat tapi. Kalau disebut plagiat sih enggak. Cuman kalau misalkan mirip-mirip wajar aja. Karena musik itu miliaran kak. Sedangkan nada dasar itu ada 8 kan, 2 demi pas 2 rasido. Ini kalau mirip ya wajar-wajar aja kak. Oke oke oke. Benar gak? Bu. Kalau kita berain gimana pun ada postingan nyeleneh. Apa ya? Enggak ya? Enggak ada. Comment yang biasanya nyeleneh. Comment yang nyeleneh. Tapi kita lihat dulu postingan ini. Postingannya gimana nih? Ghea Yobi Santai Dituding Menciplak Lagu Lagi Shantik. Kamu gimana sih ngebaca postingan komen-komen netizen tentang lagu yang ini. Tentang masalah ini. Kayak gak diambil serius sih kak. Gak diambil serius. Karena serius aja udah bubar. Oke bener-bener. Bener-bener. Itu aku lucu kan? Boleh-boleh. Sedikitlah usahanya lah ya. Tunggu coba lagi. Gak terlalu ambil serius. Iya. Biar kamu serius sama aku aja nanti. Oke. Ini dia. Komentar yang pertama. Langsung aja kaya baca sendiri. Kelihatan banget manja sosialnya. Padahal masih muda. Apa salahnya buat lagu yang gak niru-niru lagu orang? Tuh. Kamu pas dapet lagunya kamu gak mikir ini mirip lagu lagi Shantik. Ntar aku dituduh penjiplak gak mau ah. Ini sebenernya kalau misalnya aku jelasin bisa sampai dua hari kak. Oh siap. Iya. Jadi. Jadi. Jadi intinya sebelum lagu itu rilis. Lagu aku tuh udah dibuat sebenernya. Cuman aku gak. Cuman itu si Siti Badria ditawarin dua lagu lagi bete sama lagi Shantik. Dia pilih lagi Shantik. Bener. Karena dia lagi seneng. Kalau lagi bete dia pilih. Lek kayaknya posting ini tadi biasa. Sekarang ada yang luar biasa. Gimana? Ada video. Videonya lagu Ghea lagi coverin lagu lain. Cover lagu apa? Wah mau liat? Gak mau. Mau lah. Mau nyilet langsung aja. Tanya jauh. Ini dia kita liat dulu. Dia yang mau nyanyi. Kisah. 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 Eh tapi mau ngomong dari video nyanyi-nyanyinya Doi. Ada komentar. Ghea siap baca. Aku siap bela sih. Oke. Siap meng-counter. Aku yang baca kalau gitu. Ini dia komentarnya. Sengaja bangut mbak. Nyanyi di mobil. Mau pamer mobil. Padahal mah mobilnya pinjaman. Waduh. Gak 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 gimana. Itu mobil siapa coba kamu kasih tau. Itu mobil aku pribadi. Mobil pribadi. Keren ya. Dia udah bisa punya mobil 18 tahun. Iya. Emang karirnya udah sukses. Amin. Amin nih omak. Cuman emang gabut ya di mobil nyanyi. Atau memang kamu ngasih ujuk. Atau mau bikin video supaya. Ada karya. Nah kebetulan itu mau foto endorse juga kan. Jadi ya balik lagi ke topik tadi. Jadi sambil ngeliatin komentar-komentar yang gak ngomong. Apa yang gak ngebangun. Jadi kayak ah iseng-iseng aja deh cover. Iya. Oh. Iya. L. Iya. L. L. Dua L. 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 Coba kamu L. L. Sambil melet coba. L. Wih. Ada kiri cinggi. Sama seperti postingan yang saat ini. Kenapa? Karena tindikannya banyak. Lepasih demen juga. Coba liat. Mau kingkoy. Si bangkak. Mangkaskas. Blunggak. Shuk. Oke. Harus katanya. Harus. Kita read to the first comment. Here you go. Kenapa gak sekalian aja tuh kuping dipasang kalung mbak. Ampun deh liat tindikannya. Geli. Bentar kok. Cuma kita mau liat kupingnya kok. Oh bisaan lu lah. Tidak berarti ya pokoknya. Ayo coba kamu liat kuping. Kamu liat pang. Masih lah aku mau kasih liat kuping. Aku udah gak pake semua sih. Cuma aku pake empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Keren banget. Yang kiri. Yang kiri. Yang kiri. Enggak. Cuma tiga. Oke itu bengkaknya berapa lama? Yang keinginnya ada seminggu. Seminggu aja. Cepet juga ya. Agak cepet. Kalau yang lidah gak bisa ngomong berapa lama? Yang lidah aku malah kayak setengah hari. Langsung udah gitu. Karena alasan terbesar itu ketika aku nindik itu aku lagi galau. Berarti sebanyaknya nindik itu banyaknya penggalau. Waduh. Jadi kamu belum hancur-hancur banget. Karena sebenernya Gea ini gak hancur. Yang hancur itu yang nyanyi butiran debu. Kenapa dia hancur? Kayakin aja lagunya aja butiran debu. Gimana gak hancur? Jadi slup. Bess. Bess gitu. Bisa panggil lagi ya. Riza. Woy. Halo Riza. Halo Riza. Halo. Ini bukan seri Riza kan? Bukan. Namanya cinta. Cinta. Jadi ini si Riza nih. Pas udah naik lagunya udah di atas. Dianya mau merambah dinaik ke atas nih. Ini loh penyanyinya loh. Eh sama labelnya. Dicat. Kenapa di cut? Gak tau gak? Gak tau. Abis baku baksekum gue beli gapak si bakuk ini. We'll be right back. Oke. Tetap di netizen. Super. Bener. Sama. Ada masalah sama Mas Farhat Tabas juga. Iya bener. Masalah apa sih? Kebetulan produser Jeong tuh dulu adanya Farhat. Jangan lup gerd stimulusета. Jangan lupa sharing help with your channel. Beg reports м Terima kasih.